Hai assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semua kita semua dalam keadaan sehat dan selalu didengarkan rezekinya ya hari ini perjalanan pulang ke kampung semoga lolos dan jalanannya bisa terlewatkan ya Oke ini kita lanjut jalan pulang dan ini mulai mencangkul dan itu kondisi jalan disini karena mobilnya itu rendah jadi harus di ini dulu ya teman-teman sering yang kutsulnya nah itu pak suami sudah mulai mau coba siapa tahu bisa lewat ini kondisinya kemarin hujan ya teman-teman dan hari ini Alhamdulillah panas Alhamdulillah satu tempat udah bisa lewat Oke ini lanjut lagi ini namanya jalan HTI ya teman-teman Kalimantan Timur dan tempat aku tuh pelosok banget ini ambles ke depan tidak bisa ke belakang juga nggak bisa nah nih Alhamdulillah yang tadi udah bisa ya teman-teman teman-teman nggak bisa ke video soalnya itu aku yang di belakang sambil bantuin berhatiin juga Alhamdulillah lolos ini lanjut lagi perjalanannya dan itu mulai lagi penampakan jalan yang sangat ini ya teman-teman oke pas suami turun lagi buat itu hilangin batunya yang di tengah-tengah di taruh ke pinggir soalnya kalau nggak gitu bakal nyangkut teman-teman itu yang bikin jadi ambles karena nyangkut ya dan ini kami masih belum ketemu orang satupun yang lewat sini entah nanti bakal ketemu apa enggak dan mulai aja ada temannya jadi bisa saling bantu gitu di sini tuh hujan hampir hujan setiap hari dan Alhamdulillah ini tadi udah lolos udah bisa di sini tuh hujannya hampir tiap hari teman-teman jadikan di sejalan tuh makin parah dan panas paling sampai setengah hari nanti sore bakal hujan gitu dan ini suami kasihan teman-teman begeringat banget oke ini kita bakal lanjut lagi ke tempat yang parah ya lumayan lah gitu ya nggak parah-parah banget melicin sih teman-teman kalau enggak kalau kayak supir baru-baru gitu bakal selalu ambles dan nyangkut nah ini kondisi di dalam mobilnya aku itu ada batu-batu juga biar nambah berat gitu soalnya kan enggak ada kebawaan berat gitu teman-teman jadi dia tuh kayak kurang apa ya ngebantu di belakang gitu biar nggak terlalu ambles gitu kalau berat kan agak enak ya teman-teman di sini tuh masih belum ada rumah orang masih semua kayak hutan gitu oke ini jalanannya mulai lagi ya teman-teman dan ini tuh ngevideonya juga kayak nggak maaf ya teman-teman kebanyakan goyang terus nggak terlalu fokus soalnya jalanannya itu dan juga kadang banyak yang nggak ke video gitu dan ini juga tempat yang lumayan parah nih begini kondisi jalannya teman-teman disini tuh kalau mobil mewah nggak bakal bisa lewat untuk sementara waktu ini karena jalannya itu sangat-sangat tidak memungkinkan seperti ini ini juga suami lagi-lagi di itu dulu ya tanahnya biar mengurangi sedikit licinnya teman-teman licin dan ini mobil yang mau keluar juga itu amblas ini mobil penjual sayur teman-teman dia mau keluar gitu mau ke kota untuk nyari bahan sayur bahan makanan gitu dan ini pak suami naik ke atas mobil dan si itu pamannya juga nyari batu juga buat di belakang biar nambahin berat gitu dan ini nanti kondisinya itu aku bakal juga ikut disitu teman-teman buat bantuin beratin di belakang dan ini kondisi mobil aku yang lagi-lagi amblas teman-teman untuk si pamannya baik banget mau bantuin astaga dan ini sepeda motornya yang kayak gitu teman-teman sepeda motornya bakal aman sentosa kalau kayak motor metik gitu aduh susah teman lewat sini tuh susah bukan nggak bisa sih susah kalau motornya tadi tuh enak nggak bakal nyangkut gitu oke ini kita lanjut lagi perjalanannya nah disini enggak terlalu ini ya teman-teman enggak terlalu licin dan juga disini enggak amblas bisa lewat tapi lumayanlah teman-teman jalannya dan ini tuh belum ketemu lagi tempat yang paling parah ada di satu titik yang tempatnya itu parah banget teman-teman dan juga motornya orang itu gara-gara ke tengah apa tenggelam di lumpur itu nggak bisa hidup dan ini kondisi mobil aku lagi-lagi ditarik teman-teman karena tadi tuh pak suami salah ambil jalan jadi ke belakang nggak bisa ke depan nggak bisa jadi mentok diam disitu Alhamdulillah nih ketemu orang baik yang bantuin kami oke Alhamdulillah nah ini tuh pak suami nyuruh sih yang bawa truknya tuh duluan jadi kalau kami nyangkut mereka bisa narik lagi Alhamdulillah dan mudahan aja pak suami juga nggak bakal nyangkut lagi ada teman-teman dan nggak salah ambil jalan lagi oke akhirnya lolos lagi oke kita lanjut perjalanan lagi teman-teman dan ini itu hari pasar ya jadi mungkin nanti kita bakal ketemu mobilnya para pedagang tapi nggak tahu sih bakal ketemu apa nggak ini tuh jalanannya tuh berlubang gitu terus ada batu-batu yang juga agak besar gitu teman-teman sebenarnya beberapa bulan yang lalu itu jalannya tuh agak lumayan teman-teman nggak separah yang untuk sekarang ini sekarang ini tuh mulai lagi parah banget jalannya karena juga masuk ke mesin hujannya teman-teman jadinya jalannya tuh ya kayak gini lagi sebenarnya kalau sudah tiga hari atau empat hari nggak kena hujan gitu jalan yang tuh enak aja teman-teman bisa aja mobil mewah gitu luar bisa dan ini kondisi jalannya yang lumayan menantang teman-teman licin banget dan mudah pas uang lebih bisa Alhamdulillah akhirnya nggak kepater dan tidak nyangkut nah ini kondisi jalan yang licin gitu teman-teman maaf ya videonya tuh kayak goyang banget maklum teman-teman videonya tuh butuh perjuangan oke ini mulai jalan yang berlubang dan yang kadang dalam banget gitu nah itu mulai tempat yang aku bilang tadi dimana suatu titik yang parah nah disini disini itu kemarin tempat platnya mobil aku itu hilang teman-teman karena tuh yang di dalam itu bulat-balik mundur belakang mundur belakang karena di tanjang karnian disini ini itu nggak bisa naik jadi entah nggak tahu dimana di dalam situ karena teinjak mobil jadi nggak ketemu panggung sampai setengah jam lebih bulat-balik nyari disini nggak ketemu teman-teman jadi nanti disini tinggal nunggu panen aja ya panen plat ini sekarang lewat atas udah bisa ya kemarin pas aku yang bikin video sebelumnya itu lewat atas ini tuh nggak bisa teman-teman jalannya sama sekali nggak bisa jadi sekarang ini lewat yang ini tempat gue suami bagusin ini apa digali-galiin tuh udah bisa lewat mobil mobil kecil lewat sini asli kayak bubur kan teman-teman jalannya ini tuh aspalnya lagi meleleh-lelehnya belum kering tuh teman-teman masih cair ini udah jam 12 lewat teman-teman lagi trik-triknya matahari tapi kami berjuang untuk memperbaiki jalan agar kami bisa lewat dan bisa pulang dulu itu sangking parahnya jalan disini itu sampai-sampai ada sebagian orang yang menginap di jalan ini teman-teman kelaparan kehausan ya beginilah kondisi jalanannya dan ini dia lewat bawah dan lagi-lagi punya dia yang nyangkut teman-teman eh kesian sekali kalau mobil saya yang narik itu enggak bakal bisa teman-teman soalnya ini saya itu pasti lebih ringan daripada truknya dia karena mobil saya kan enggak ada muatannya gitu jadi nggak bisa teman-teman dan ini keputernya lumayan lama sampai durasi videonya ini nggak aku ini semua ya teman-teman kupotong karena kalau saya videonya terlalu lama kan durasinya terlalu panjang gitu ya dan ini itu dia mundur maju-mudur maju-mudur maju nggak bisa teman-teman dan ini ada yang pakai motor perempuan gitu kasihan kan teman-teman kalau sembiliran kayak gini jalannya nggak ada yang bantuin nah itu yang aku bilang tadi para pedagang akhirnya dan pak suami malam mau jatuh akhirnya para pedagang kedatang dan ini orang yang lewat tuh motornya nyangkut akhirnya dibantu dan ini kondisi truk yang tadi masih nyangkut ya teman-teman tapi akhirnya dia lolos karena ditarik sama mobil pedagang tadi Oke ini aku jalan kaki karena tadi itu nggak berani yang tentu naik mobil aku takut banget kalau kondisi jalan yang kayak gini tuh oke sekarang kami bakal rame-rame pulang oke dadah huhhh ya 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 Terima kasih.